Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang berjumpa kembali Apa kabar hari ini? Perkenalkan saya Sian Gereini Di kesempatan ini kita akan Sama-sama membahas materi pembelajaran Bibiga dan konseling Untuk itu tetap stay di video ini Baik pada hari ini kita akan Sama-sama membahas mengenai Tata tertib Sekolah Ada yang sudah tahu apa itu? Ya Kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan sekolah Memang penting Hal ini sering sekali terjadi Pelanggaran kedisiplinan dan ketertiban Yang dilakukan peserta didik Oleh sebab itu Kedisiplinan dan ketertiban perlu kita atur Dalam sebuah tatanan yang biasa kita sebut Dengan tata tertib sekolah Pengertian tata tertib sekolah Tata tertib sekolah adalah Peraturan yang ada di sekolah Yang harus dipatuhi oleh Seluruh warga sekolah Tata tertib digunakan untuk pedoman Bagi sekolah dalam menciptakan Suasana sekolah yang aman Dan tertib sehingga akan terhindar Dari kejadian-kejadian yang bersifat negatif Jadi gunanya tata tertib sekolah untuk mengendalikan dan mengawasi semua warga sekolah Tujuan tata tertib sekolah Tujuan adanya tata tertib sekolah Untuk mencapai kedamaian Yaitu suatu keserasian antara ketertiban dan ketenteraman Tata tertib tersebut dapat berfungsi dengan baik atau secara efektif Apabila seluruh warga sekolah terutama peserta didik dapat mematuhi peraturan yang ada di sekolah Kepatuhan terhadap peraturan tata tertib sekolah Harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran Tanggung jawab Tanpa merasa terpaksa Atau segedar menghindari Karena adanya guru yang mengawasi Manfaat tata tertib sekolah Yang pertama Memberikan dukungan Supaya terciptanya sikap ataupun perilaku yang tidak menyimpang Dua Membantu peserta didik untuk menyesuaikan diri dan memahami diri dengan tentutan lingkungan Jadi Manfaat adanya tata tertib sekolah membuat pribadi peserta didik menjadi disiplin Dan memahami dirinya dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya Sehingga terlindah dari pedaku yang menyimpang Contoh dari tata tertib sekolah Masuk kelas Yang pertama Peserta didik diharuskan datang tepat waktu Jadi disiplin dalam waktu sangat diperlukan Yang kedua Berperilaku santun terhadap bapak atau ibu Gurus, teman serta staf tata usaha Jadi perilaku sopan satunya harus dijaga Tiga Bagi peserta didik yang tidak masuk harus membuat surat izin tertulis Dan peserta didik dilarang memasukkan tanda tangan atau membuat surat izin palsu Yang keempat Berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan sekolah Maksudnya Di sini peserta didik diwajibkan menggunakan seragam dan atribut yang sudah ditentukan di masing-masing sekolah Yang selanjutnya Mestadikan kebersihan, keindahan, perindangan, keamanan, kekeluargaan, dan kesehatan Diharapkan peserta didik dapat membangun tempat yang nyaman di kelas maupun di sekolahnya Selanjutnya Peserta didik dilarang berambut gondong untuk yang laki-laki Dan peserta didik dilarang bersolek dan memakai perhiasan berlebihan untuk yang perempuan Peserta didik harus mentaati nasihat bapak atau ibu guru serta staf tata usaha Menjaga semua fasilitas sekolah Dan yang terakhir Mengikuti semua kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah Contoh tata tertutup di dalam kelas Yang pertama Doa dipimpin ketua kelas Doa diperlukan sebagai dasar atau pembuka dalam kelas sebelum memulainya pelajaran Yang kedua Memberikan salam pada guru Yang ketiga Guru melakukan absensi Untuk mengetahui siapa yang tidak hadir di dalam kelas Yang keempat Peserta didik dilarang membuat keributan di dalam kelas Yang kelima Dilarang membawa handphone Yang keenam Peserta didik dilarang membawa rokok, obat-obatan tertarang, dan sejata tajam Dan yang terakhir Peserta didik dilarang mencorek-corek diding meja dan bangku yang ada di kelas Jadi dengan adanya tata tertutup, semua peserta didik dapat mengetahui hal-hal apa saja yang ada di sekolahnya Hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan di sekolahnya Semoga dengan adanya materi hari ini, peserta didik dapat memahami dan dapat menciptakan kedisiplinan untuk mematuhi tata tertutup yang ada Terima kasih telah menyimak materi pembahasan di pertemuan ini Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh